Pemerintah akan menambah jumlah sarana transportasi mudik pada lebaran tahun ini. Kemenhub juga akan berlakukan larangan bagi angkutan pengiriman barang melintas di jalur mudik. Pada musim lebaran tahun ini, Kementerian Perhubungan akan menambah jumlah armada angkutan mudik, baik darat udara serta laut. Peningkatan jumlah angkutan mudik paling tinggi tahun ini adalah armada bus antar kota antar provinsi serta rangkaian kereta api. Terkait dengan tarif yang dikenakan pada musim mudik nanti, pemerintah akan menetapkan batas tertinggi dan batas terendah tarif angkutan mudik 2015. Dengan ketentuan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi operator angkutan mudik yang menekan tarif di atas ketentuan berlaku. Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga akan memberlakukan larangan bagi angkutan pengiriman barang melintas di jalur mudik pada lima hari jelang lebaran hingga hari lima setelah lebaran. Ketentuan ini diberlakukan agar lalu lintas arus mudik yang didominasi oleh angkutan umum serta kendaraan pribadi tidak terganggu. Pemerintah bersama Polri dan jajaran terkait juga akan memperpanjang pengoperasian sejumlah posko mudik di seluruh Indonesia. Penambahan waktu operasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan serta mengurangi tingkat kecelakaan. Adi Sampurno, Sebastian Dimas melaporkan untuk NET.